abu hurairah siapa namanya abu hurairah siapa namanya abdu rahman iban sakar sebelumnya apa namanya abdu syams masuk islam ganti nama abdu rahman bapaknya sakar masuk islam terus ketemu sama temen-temennya orang yaman suku daus akhirnya ada temennya termasuk lurah di suku daus dialog tertarik masuk islam ketemu sama rasulullah akhirnya minta izin ya rasulullah saya mau pulang kampung ke yaman minta izin untuk berda'wah ngajak kepada islam belajar dulu jangan asal da'wah saja belajar setelah belajar minta tanda diberikan cahaya pada wajah tufele bin amr jangan jangan ya rasulullah coba kalau antum didoakan sama nabi ya Allah berikan dia tanda pada wajahnya wajahnya jadi ganteng berseri-seri masya Allah antum senang banget urusannya syahwat itu beliau gak mau jangan ya rasulullah pindah ke tangan putih bercahaya jangan-jangan jangan ke tangan berikan kepada cemeti saja akhirnya dikasih campuk campuk kan bisa bercahaya pulang sampai di yaman seminggu sebulan setahun gak ada yang ngikut cuma bini itu pun susah sama kan antum punya bini gak ngaji dikasih tau ini bid'ah beb ora sunah masya Allah ribut di rumah malam jumat daripada dandan gak jadi beda akidahnya Tufel bin Amr pun sama seperti itu tahun depan datang lagi ke madinah kecewa dengan sukunya lapor ya rasulullah inna dawza sungguh suku daus asallah wa rasulah betul-betul telah bermaksiat kepada Allah dan rasulnya ud'u'ullaha ta'ala alayhim mudalah doakan jelek aja buat mereka abu hurairah sang saksi ngeliat nabi langsung berputar ngadep kiblat halakadaus halakadaus hancur sudah daus hancur sudah daus loh kenapa dipintai rasulullah udah doain jelek aja udah nabi gak komentar langsung angkat tangan mengadep kiblat abu hurairah menghukumi sesuai dengan tohirnya betul kayaknya hancur kayaknya hancur suku daus ternyata nabi mengucapkan Allahumma di dausan wa ti bihim wa ti ni bihim ya Allah berikanlah hidayahmu untuk suku daus datangkan mereka ke sini beliau mengucap tiga kali diluakan tufel bin amr tadi udah debar jantung hancur sudah kerjanya zina zina judi syirik syirik zina judi itu wajah kalau gak mabok cewek kalau gak cewek kober ini tiga serangkai ini udah ngetel pokoknya udah gitu musik mabok udah mabok cewek doakan kejelekan buat mereka langsung doa tapi bunyi doanya gak sesuai dengan pesanan Allahumma di dausan wa ti ni bihim ya Allah berikanlah hidayahmu untuk suku daus datangkan dia ke sini ya Allah berikanlah hidayahmu untuk suku daus datangkan mereka ke sini ya Allah ke Madinan biar aku berjumpa dengan mereka tiga kali doa nabi langsung nepuk tufel bin Amr irji' ilaihim warfaq bihim sekarang kamu pulang ke suku daus ke Yaman berlaku lembut ya kalau dakwah Masya Allah kenapa nabi memerintahkan seperti itu karena dakwah itu bukan mengharapkan kebinasaan manusia bukan dakwah itu mengharapkan keselamatan manusia jangan kau melakukan kesyirikan nanti kayak gini jangan kau melakukan kebidaan nanti kau diusir dari telaga karena itu kita kasihan nasihatin dia jangan kayak gini loh kenapa nabi gak pernah ngamal kayak gini kok kamu ngamal seperti itu kamu lebih hebat dari nabi kan gitu tapi sahabat ada yang kayak gitu coba riwayatnya oh ternyata palsu berarti ini adalah amalan bid'ah telarang jangan kenapa kita kasihan maka tufel bin Amr kembali kepada nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mendapatkan pelajaran yang amat berharga dakwah itu misinya menyelamatkan manusia bukan mengharapkan kebinasaan ulang berlaku lembut sabar tahun depan datang kota Madinah 80 kepala keluarga masuk Islam dengan izin Allah melalui doa nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan kelembutan tufel ibn Amr radiyallahu wa'ala terima kasih terima kasih Terima kasih.